Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Haris pertama menegaskan rapat pleno yang digelar sejumlah pengurus DPP KNPI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta adalah rapat ilegal Terlebih, rapat pleno diselenggarakan tanpa undangan resmi kepada sekina pengurus DPP KNPI Rapat pleno KNPI dihadiri tidak lebih dari 20 orang Memutuskan untuk memecat Haris pertama sebagai Ketua Umum KNPI dinilai tidak sah Ini disampaikan Haris saat menggelar rapat pleno KNPI di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu Siang Jadi pertama bahwa rapat pleno yang digelar di Ritz Carlton itu adalah rapat yang ilegal Karena tidak ada surat undangan kepada sekina pengurus DPP KNPI Jadi tidak ada undangan Habis itu juga saya sebagai mandataris Kongres Saya tidak pernah mengetahui adanya rapat pleno Karena saya sedang posisi saya di Riau Pengencetan ini katanya abang berkaitan dengan salah satu laporan abang terhadap bujanda Ini seperti apa nih bang? Ya jadi gini mas DPP KNPI hari ini kan menjadi seksi ya banyak orang yang melihat bahwa kegiatan-kegiatan DPP KNPI tentang sosial masyarakat juga sedang giat-giatnya Kita di pandemi COVID-19 kita juga menjadi gantan terdepan ya Keliling terus di masyarakat Habis itu bencana-bencana yang ada di Indonesia Setelah itu kasus-kasus politik Habis itu kasus-kasus ya Yang hari ini mungkin pelaporan-pelaporan yang ditangani oleh tim hukum DPP KNPI Jadi kalau kita lihat ini banyak faktor ya Yang kita bingung kan bahwa hanya segelintir orang tidak sampai ya 20-an itu sekitar 20-an bisa di teman-teman media cek Teman-teman kawan cek di Rizkalton Ya jadi rapat itu di hotel mewah dan dihadiri hanya 20 orang 20-30 orang Ini kan bahaya ini Jadi seakan-akan memframing media Akhirnya mereka panggil Ya mereka mengatakan terjadinya rapat pleno dan pemecatan terhadap saya Ada upaya hukum terhadap 20 orang itu? Ya kita upaya hukumnya sesuai ada ART ya Bahwa kepengurusan DPP KNPI ini kan usulan dari organisasi kepemudaan yang berhimpun di DPP KNPI Juga dari DPD-DPD provinsi yang mengusulkan nama-nama untuk menjadi pengurus Saya sebagai mandatoris kongres Sebagai salah satu firmatur Akhirnya memasukkan nama-nama tersebut ke dalam kepengurusan Jadi karena kelakuan yang mereka lakukan telah melanggar ADART Komite Nasional Pemuda Indonesia Ya mungkin di rapat pleno ini kita putuskan nantinya kita kembalikan kepada organisasi mereka masing-masing Artinya sasinya dipecat Pak? Ya kalau bahasa pecat nanti kasar Dikembalikan aja di organisasi Kembalikan ke induk organisasinya Haris menyebut tindakan sejumlah pengurus yang memecat dirinya melanggar ADART Oleh karena itu organisasi akan memutuskan pengurus yang memecat dirinya Akan dikembalikan ke induk organisasi mereka masing-masing Menurutnya aksi upaya penggulingan ketua omong KNPI dalam lingkup internal terjadi Karena saat ini organisasi kepengundaan tengah seksi dan menarik perhatian banyak pihak